Intro Bali, kulaunya para dewata dikelilingi tempat wisata yang indah selain itu dilengkapi juga dengan adat dan tradisinya segala kehidupan di Bali selalu bernafaskan sosial religius jika kita berkunjung ke kota Gianyar tepatnya di desa Kenderan, kecamatan Tegalalang kita akan disuguhkan dengan hamparan sawah yang menghijau dan mengundin Berawal dari zaman dahulu, Subak di desa Kenderan masih lestari hingga kini dan hubungan antara Subak dan desa Kenderan ini terlihat dari keberadaan Pura Gria Sakti Manuabe Di desa Kenderan ini terdiri dari 11 Subak kami adalah termasuk di dalam Subak, salah satu Subak yaitu Subak Humulawas Kajil terkait dengan 11 Subak yang ada di desa Kenderan ini sumber mata air yang digunakan itu adalah sumber mata air buke namanya itu berada di wilayah desa Kedisan yaitu di Bajat kemudian sumber mata air buke itu juga tempat permandian dari sesuhunan artinya ide petare kalau di Bali namanya ide petare yang bersistana di Pura Gria Sakti tradisi yang berhubungan dengan Pura Gria Sakti Manuabe adalah tradisi Nyawang tradisi Nyawang ini merupakan tradisi khusus bagi desa Kenderan tradisi ini tidak ada di desa lainnya di provinsi Bali Nyawang itu adalah menyampaikan sebuah terima kasih kepada beliau yang pencipta bahwa tadi kita sudah mulai berisi yang sekiranya lagi 20 hari paling lama sudah bisa kita panen itu adalah sebagai persembahan sesajian bahwa kita menyampaikan puji syukur untuk hadapan beliau bahwa apa yang kita tanam itu sudah mulai berisi dan kita siap untuk memanennya upacaranya yaitu bikin banten bebangkit sari namanya udah itu bikin penyor lima tiap penyor ada upacaranya yaitu dapatkan suci saji perangkatan gitu terus semua masyarakat subak disini tuh maturan semua pakai besek gitu semua langsung habis gitu nunas tirta namanya tirta dari gunung agung dari gunung lebah ya semua gunung yang ada di balik ngastawa disini ngastawa namanya terus sudah selesai sudah itu subaknya itu semua sembahyang terus nunas tirta dibawa ke sawah itu adalah bukti dari rasa syukur masyarakat kepada ide batara atau sosongan melingkirin Pura Gria Sakti nah itulah kaitannya kenapa subak ini juga ikut bersembahyang ke lingkungan Pura Gria Sakti karena kaitannya terhadap sumber mata air yang merupakan juga tempat pesucian dari ide batara Pura Gria Sakti jejak peradaban lain yang menandai bahwa subak Kendran merupakan salah satu subak tertua adalah dengan ditemukannya sarkofagus di lahan pertanian warga subak di desa Kendran ini salah satu subak ini merupakan subak tertua yang ada di Bali ini kita bisa buktikan dengan artinya peninggalan teras jerah berupa sarkofagus yang disucikan oleh masyarakat subak di Kendran ini inilah salah satu buktinya bahwa sudah ada subak ini sejak zaman peninggalan teras jerah sarkofagus yang ditemukan ditempatkan di Pura Subak Kendran sebenarnya ada dua sarkofagus yang ditemukan namun saat ini hanya satu yang baru memiliki tempat khusus dari cerita yang pernah kami terima dari generasi sebelumnya adalah benda yang sangat berserjarah yaitu sarkofagus yang dulu konon zaman kerajaan bedaulu yang membawa dari Anu sarkofagus ini adalah yang namanya Tepepuklun keboiwo ceritanya setelah dibawa oleh keboiwo akhirnya sanannya putus sampai disini sehingga sarkofagus itu tetap disini dan disungsung oleh subak cara panen warga kami di desa subak desa Kendran ini masih seperti zaman dulu masih menggunakan sistem gotong royong jadi pengerjaan penggarapan panennya itu dapat dinikmati ada warga yang tidak punya sawah pun dia bisa juga untuk ikut menikmati hasil panen daripada petani-petani kita yang punya sawah hidup memang penuh dengan suka duka begitu juga dengan petani desa Kendran banyak suka dan duka yang mereka alami namun petani tetap setia dengan warisan leluhurnya dan apapun permasalahan yang menimpa subak Kendran mereka menyelesaikannya dengan cara gotong royong yang selaku petani ini ada menjadi kendala Riki adalah kalau air itu tidak masalah airnya dikibahkan yang melebihi dari apa yang diperlukan oleh petani yang menjadi kendalaan ini masalah pupuk pupuk ini mungkin disetok oleh pemerintah ini sekian arah boleh rabok subak seperempat kilo makanya petani ini ke mengeluh dan menjidang sedangkan membelinya sulit kita bagi yang mencintai keindahan tentu tidak akan melewatkan momen-momen berharga di desa Kendran untuk sekedar bersuaf foto atau melihat secara dekat kota Gianyar kota seni yang ada di provinsi Bali saya Indah Widya Sari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih